Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya anak-anak semua semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu ya nak di video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari lanjutan dari video sebelumnya kalau video sebelumnya menjelaskan tentang sel, kali ini kita akan mempelajari tentang jaringan, organ sistem organ dan organisme sebelum mulai, mari sama-sama kita membaca basmala terlebih dahulu bismillahirrahmanirrahim semoga yang ibu sampaikan bisa kalian pahami dengan baik kita akan mempelajari tentang jaringan, sebelumnya ibu mau tanya dulu masih ingat pengertian jaringan itu apa? ya, good jaringan adalah sekelompok sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama nah, pada hewan dan tumbuhan ini memiliki jaringan yang berbeda kita akan bahas dulu yang pertama jaringan pada hewan nah, pada hewan tingkat tinggi seperti manusia sel-selnya terorganisasi menjadi empat macam jaringan yaitu jaringan epitel jaringan otot jaringan saraf dan jaringan ikat yang pertama kita bahas dulu tentang jaringan epitel jaringan epitel ini adalah jaringan yang tersusun dari lapisan sel yang letaknya paling luar dari suatu organ atau tubuh jaringan epitel memiliki beragam bentuk tergantung dari letak dan fungsinya ada yang bentuknya pipi, kubus ada juga yang bentuknya tabung atau silindris ada pun fungsi dari jaringan epitel ini adalah yang pertama dia melindungi bagian tubuh yang paling luar menghasilkan cairan yang membantu metabolisme kemudian pada kulit sel epitel ini berperan sebagai tempat lewatnya zat sisa metabolisme misalnya berupa keringat selanjutnya jaringan epitel juga membantu menyerap sari-sari makanan hasil pencernaan khususnya yang terdapat pada khusus halus yang selanjutnya ada jaringan otot berdasarkan struktur dan fungsinya ada tiga macam otot yang pertama otot lurik atau otot rangka yang kedua ada otot polos dan yang ketiga ada otot jantung kalian bisa perhatikan tabel perbedaan antara tiga macam jaringan otot berikut pembedanya ada bentuk ada letak dan sistem kerjanya nah ini kalian bisa perhatikan baik-baik bahwa pada otot lurik itu bentuknya memanjang berbentuk silindris dengan ujung tumpul memiliki percabangan dan memiliki banyak inti sel sedangkan pada otot jantung bentuknya silindris bercabang memanjang melekat satu sama lain memiliki banyak inti sel sedangkan otot polos itu memanjang berbentuk gelendong dengan ujung runcing tanpa percabangan dan hanya memiliki satu inti sel berdasarkan letaknya otot lurik atau otot rangka melekat pada rangka otot jantung melekat pada dinding jantung dan otot polos berada pada organ dalam tubuh misalnya dinding lambung dan dinding usus selanjutnya berdasarkan sistem kerja untuk otot lurik bekerjanya secara sadar karena di bawah perintah otak sedangkan otot jantung dan otot polos bekerja secara tidak sadar karena bekerjanya tanpa perintah dari otak ini gambarnya untuk sel otot jantung sel otot rangka dan sel otot polos yang berikutnya ada jaringan saraf jaringan saraf disusun oleh kelompok sel khusus yang disebut sebagai sel saraf atau neuron yang masing-masing dari tiap neuron itu terdiri atas tiga bagian yaitu badan sel atau siton dendrit dan akson neuron ini terdapat pada otak dan sum-sum tulang belakang neuron saling tersambung satu sama lain untuk menghantarkan pesan dari satu bagian tubuh ke bagian tubuh yang lainnya kalian bisa lihat gambarnya ada yang disebutnya dendrit ada yang disebutnya badan sel sel swans lubung mielin nodus ranvir sinapsis dan nukleus yang berikutnya ada jaringan ikat jaringan ikat ini terdapat dalam medium atau cairan yang bersifat tidak hidup sel-sel pada jaringan ikat terpisah satu sama lain diantara sel-sel itu akan terisi oleh substansi padat atau cair yang membentuk suatu matriks nah berdasarkan struktur dan fungsinya ada tiga macam jaringan ikat yang pertama jaringan ikat sejati yang terdiri atas tendon dan ligamen fungsinya adalah menyambung bagian tubuh satu dengan yang lainnya antara otot dan tulang serta antara tulang dan tulang kemudian yang kedua ada jaringan rangka terdiri atas tulang rawan kartilago dan tulang keras yang berfungsi dalam menyokong tubuh kemudian yang ketiga ada jaringan ikat cair yang terdiri atas darah dan getah bening nah jaringan ikat ini memiliki beberapa fungsi yang pertama sebagai penyambung atau penghubung antar jaringan yang berbeda dalam tubuh dan menyokong bentuk tubuh sedangkan darah sebagai jaringan ikat cair berinteraksi dengan tiap bagian tubuh dan menghantarkan substansi sampai sini bisa dipahami ya pada tumbuhan terdapat dua macam jaringan yang pertama jaringan meristematik dan yang kedua ada jaringan ikat atau permanen untuk jaringan meristematik ini adalah jaringan yang mengalami pertumbuhan dalam waktu tertentu sehingga menyebabkan bertambahnya sel-sel baru pada tubuh tumbuhan terdapat pada ujung akar dan ujung batang dan si jaringan meristematik ini adalah aktif membelah menyebabkan terjadinya pertumbuhan biasanya pertumbuhan panjang dan lebar pada tubuh tumbuhan karakteristik dari jaringan ini adalah berukuran kecil dinding selnya tipis kemudian kayakkan sitoplasma dengan inti sel yang tampak menonjol sel-selnya tersusun rapat bahkan tidak memiliki celah antar sel dan sangat aktif membelah selanjutnya selanjutnya ada jaringan permanen jaringan permanen ini merupakan perkembangan dari jaringan meristematik sel-sel yang menyusun jaringan permanen memiliki karakteristik berukuran cenderung kecil dan berdinding tipis kemudian sitoplasma sedikit dengan nukleos yang kecil dan tidak dapat membelah lagi ada apa saja jaringan permanen jaringan permanen yang pertama ada jaringan dermis yang terletak di paling luar tubuh tumbuhan berfungsi untuk melindungi tubuh tumbuhan membantu proses pertukaran gas mengurangi penguapan air atau evaporasi dari permukaan daun dan juga berperan dalam proses penyerapan air dan mineral dari dalam tanah yang kedua ada jaringan pembuluh disebut juga sebagai jaringan penghantar yang disusun oleh dua macam jaringan yaitu silem dan phloem dimana pergerakan air dan mineral terjadi melalui silem sedangkan makanan hasil fotosintesis yang dihasilkan di daun akan dihantarkan ke bagian tubuh yang lain melalui phloem yang ketiga ada jaringan dasar atau jaringan pokok yang berperan sebagai jaringan pendukung jaringan dasar ini dapat ditemukan pada akar batang daun bunga dan buah yang keempat jaringan permanen sederhana ya ada tiga macam jaringan permanen sederhana yaitu ada parenkim kolenkim dan sklerenkim yang masing-masing mempunyai sel-sel yang berbeda ada yang berdinding tipis ada yang berdinding tebal dan tidak lagi mampu melakukan pembelahan jaringan permanen kompleks terdiri atas jaringan pembuluh silem dan phloem silem tersusun dari beberapa jenis sel salah satunya adalah sel pembuluh yang berbentuk tabung dan dinding sel yang tebal sedangkan pada phloem sel yang paling penting adalah sel pembuluh tapis sel pembuluh tapis ini berbentuk tabung dengan dinding sel bagian ujung-ujungnya saling tersambung satu sama lain dan phloem juga memiliki sel tangga yang menempel pada pembuluh tapis serta parenkim phloem dan serat phloem berikutnya ada organ sistem organ dan organisme organ adalah sekumpulan jaringan yang berbeda nah organ-organ ini akan bekerja sama satu sama lain membentuk suatu sistem yang disebut sistem organ sistem organ pada manusia ada apa saja ada sistem pencernaan respirasi peredaran darah saraf dan seterusnya nah berbagai sistem organ ini akan bekerja sama membentuk yang namanya suatu organisme nah itulah penjelasan terkait jaringan organ sistem organ dan organisme mudah-mudahan kalian bisa memahami penjelasan ibu dengan baik nah untuk tugasnya adalah silakan kalian mengerjakan latihan evaluasi bab 6 bagian A sampai dengan C langsung di buku paket nanti kita akan bahas pada saat zoom ya oke ibu cukupkan untuk video pembelajaran pada hari ini semoga apa yang ibu sampaikan bisa kalian pahami dan kalau kalian ada yang kurang paham bisa diulang kembali videonya supaya kalian bisa lebih paham lagi ya sama-sama baca hamdallah alhamdulillah ya rabbil alamin kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau kekeliruan ibu cukupkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu lagi sampai ketemu sampai ketemu Terima kasih.